Intro 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 Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di Youtube Channel Kepada di Jerman Jadi hari ini hari Kamis Setengah 14 April 2022 Hari ini adalah Hamin 1 Sebelum aku balik ke Indonesia Dan aku mau crosscheck-crosscheck Barang-barang apa aja yang Akan aku bawa kesana Seperti yang temen-temen tau, aku tuh udah Mulai berpikir apa aja yang mau aku bawa Dari 2 minggu yang lalu Gitu, karena aku tau, aku sadar Diri aku tuh gampang Lupa pikun Jadi memang harus dicicil Apa aja yang mau dibawa tuh harus dicicil Supaya tidak ada yang tertinggal Gitu Dan ya Aku mau minta maaf buat Orang-orang yang Mau nitip segala macam Dari Jerman Tapi tidak bisa saya bawa Apalagi baru Mau ngomong nitipnya itu Di Hamin 1 Di hari ini Baru bilang Mau nitip ini Mau nitip itu Sorry Itu udah pasti saya tolak Mentah-mentah Bukannya kenapa-napa Karena Seperti yang sudah aku bilang Aku itu udah mulai berpikir Nyicil itu dari H Min 14 Sebelum aku berangkat Itu aku udah mikir Dan bahkan Hamin 7 Itu aku udah mulai packing Gitu Jadi Bahkan ya Bahkan banyak banget Barang-barang yang Tidak bisa aku bawa ke Indonesia Ya dikarenakan Koper aku sudah full Tidak bisa Membawa apa-apa lagi Untuk ke Indonesia Gitu Jadi Dari kemarin kita Kep packing itu Temen-temen sudah lihat sendiri Berapa kilo yang Sudah saya masukkan ke dalam koper Dan Ada barang-barang yang Harus saya keluarkan kembali Dan saya ganti dengan barang yang lain Karena saya pikir Barang ini bisa saya beli Di Indonesia Gitu Oke Jadi ya Mohon maaf sekali Buat orang-orang yang Nitip ini itu Nitip ini itu Tapi saya tidak bisa bawa Karena bener-bener Barang saya saja Barang saya pribadi Barang yang punya koper Barang yang punya tiket aja Banyak yang harus Ditinggal Gitu Jadi ya Memang tidak bisa Membawa apa-apa lagi Gitu dari sini Oke Jadi Inilah Hamin Satu sebelum saya berangkat Tadi saya Jam 3 Itu PCR test Dan sekarang Saatnya Saya Ngecek kembali Apa aja Barang-barang Yang Akan saya bawa Ke Indonesia Ini anyway Gelap banget ya Perekaman saya Perekaman saya lanjutkan Dengan Kamera handphone Jadi ini ada koper Koper yang mini Sebentar Oke Oke Koper yang mini Ini saya kemana ya Biar lebih enak Besok Besok saya akan pakai sepatu ini Karena sepatunya enak banget Untuk dipakai trekking Untuk pakai jalan Dipakai untuk olahraga Dipakai untuk Jalan-jalan santai Pokoknya ini enak banget sepatu Jadi makanya aku cuma bawa sepatunya aja Biasanya aku tuh kalau pulang ke Indonesia itu Enggak cuma bawa satu sepatu Biasanya aku bawa satu lagi sepasang sepatu Atau bawa sepasang sendal Tapi karena koper aku udah full banget Jadi aku harus menutup pikiran aku Untuk tidak boleh bawa sepatu tambahan Kalau aku mau beli sendal Nanti aku bisa beli sendal di Indonesia Nah ini adalah koper kecil aku Ada Aku bawa dua topi tambahan Tapi kayaknya Ini besok aku mau pakai Yang ini Jadi yang ini Masukkan di koper Aku juga bawa kacamata Ini baju putih Mau aku pakai hari minggu nanti Karena Jakarta itu bakal panas banget Enggak mungkin aku bawa baju hitam Dan pakai baju hitam di Jakarta Yang ada aku keringetan Jadi aku bawa ini Baju tambahan sama ini untuk rambut aku Supaya nggak jatuh-jatuh Nah jadi inilah isi koper aku yang kecil Ada baju tidur Ada cana tidur Aku bawa cana yang panjang Untuk cana tidurnya Ada oreo Ada coklat Ini ada coklat juga Ini untuk sepupu aku Yang di Jakarta Sudah patah duluan coklatnya Sebel deh Tuh Oke It's okay It's okay Terus ini ada laci kecil Ini itu untuk naruh vitamin aku Ini untuk dikonsumsi pribadi Untuk menambah darah dan vitamin C Ini untuk program bayi tabung Aku juga bawa vitaminnya Sama kunciran Jepitan Aku juga bawa Terus aku ada bawa cana pendek Ada tank top Baju-baju cana Ada kacamata juga Ada topi Sebenernya topi ada dua Tapi yang ini mau aku pakai Lalu ya udah gitu-gitu aja sih Oke Topi Tentok Ready Semua Terus bagian depan Koparku kan ada dua sisi ya Jadi ini Ini khusus dokumen Ada dokumen aku juga bawa hanta Hanta Untuk kakak Chia Dia nitip beli hanta Hanuta 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 Ini kayaknya bisa Mungkin ada baju yang bisa dipindahin ke sini Ini mau aku pakai nanti tanggal 17 ketemuan sama temen-temen Oke Check and recheck Itu wajib Hamin 1 Jadi mulai mikir apa yang mau dibawa itu dari Hamin 14 yang belum berangkat dan packingnya itu dari Hamin 7 dan Hamin 1 itu tinggal crosscheck Biasa aku kayak gitu Koper kecil ini Koper ya Karena Oh sorry Tepat dokumennya Wajib dibawa Sebenarnya ada lagi tambahan di tas yang aku yang warna pink ini gue bawa coklat Ini untuk parfum sikat gigi pastanya untuk rambutku supaya rambutku tetap wangi nanti ya Tapi bawa juga masker Kalau aku membawa kurma Nih aku membawa kurma Ya Bawa kurma Aku membawa ini untuk Tante Liana Bawa juga sisir pasti harus yang bawa dompet nanti buat naruh duit Lalu bawa baju ganti Dan bagian depan ini Isinya paspor kartu vaksin Hasil tes Corona Tiket pesawat dan segala macemnya Sama dompet terus sini Karena ini akan dipakai Penting banget selama di bandara Sama di pesawat juga dipakai Takutnya ada pemeriksa segala macem kan Jadi mendingan yang penting-penting taruh kesini Bawa tisu Kenapa? Karena aku kadang suka meler-meler gitu Jadi prepare bawa tisu Ini sebelah aku bingung ya Ini tuh mau aku masukin ke copper atau ke tas ransel ku Tapi kayaknya masukin ke Ini tuh hanya lebih berat nih Ini 169 gram Ini 200 gram Ini kayaknya aku masukin ke copper Buat cemilan gitu loh guys Cemilan Ini buat cemilan di Asalat Ini kayaknya masukin ke sini deh Di dalam copper dah Aku sebenernya tuh seneng happy banget Kalo ada tuh temen-temen yang mau nitip ini, mau nitip itu, mau nitip ini, mau nitip itu Aku malah happy banget Tapi please jangan di hamin satu Karena hamin satu itu jadwalnya aku crosscheck barang Takutnya ada yang kelupaan Segala macem Jadi gak bisa Jadi gak bisa lagi nitip-nitip di hamin satu Kalaupun mau nitip Itu diusahakan Ngomongnya itu dari hamin 14 Minimal hamin 14 Maksimal hamin 7 Itu udah ngomong Jangan di hamin satu Baru ngomong-ngomong nitip Gak akan bisa Agak susu Ini aja aku gak tau nih berapa kilo nih Ini copper kecil Dan tas yang aku pake pun Kalian udah tau isinya ya Nah ini ada tambahan sebenernya untuk copper gede Ini adalah peralatan pribadi aku yang tidak aku masukkan ke tas pink ataupun tas kabin Yaitu ada serum wajahku Vitamin C Ada lipstick Pokoknya keperluan perempuan lah ya Skincare Apa namanya Pelembab wajah Untuk alis Make up Terus Eyeliner Segala macem Pokoknya ini semua ada disini Gitu Dan kalaupun nanti kehabisan Aku bisa beli di Indonesia Cuma setidaknya aku harus bawa bekal juga dari sini Karena takutnya tidak dijual di Indonesia Jadi mendingan aku prepare bawa dari perempuan Ya kalau kehabisan baru Kalau penting-penting banget baru beli di Indonesia Gitu And then Akan masuk juga nanti ke tas pink Itu keperluan kamera itu udah pasti ya Aku gak akan bawa Aku gak bawa drone Aku gak bawa Canon G7X Max 3 nya Aku bawa kameranya kecil Kamera GoPro Karena aku kan disana mau travelling Dan GoPro itu memang bagus untuk travelling Selain kecil dan dia ini enaknya stabil hasilnya Cuman kekurangannya GoPro ini adalah Kalau gelap itu dia tidak bisa menangkap gambar Dalam arti kata ya bener-bener gelap Beda dengan yang Canon G7X Itu walaupun tempatnya gelap Itu kita masih bisa menangkap gambar gitu Masih ada sedikit pencahayaan dari si kameranya tersebut Kalau ini bener-bener Peh Payah Terus kalau misalkan dia indoor Dan ada kamera lampu menyala Itu kadang tuh suka kelap-kelip gitu lah Kekurangannya GoPro itu Cuman Nanti ya selama kalau kita travelling di luar Aku dan temanku Aku akan pakai yang ini Gitu lah Tapi kalau untuk keperluan kayak mukbang Dan mukbangnya itu di rumah Aku akan pakai kamera handphone aja Gitu lah Dan aku juga gak bawa laptop ya Aku juga gak bawa laptop Karena laptop itu berat Dan Aku juga ngedit videonya itu kan dari HP Jadi ya udah Lebih simpel Dan ini Aku bawa Untuk charger Kamera Aku bawa Tiga Bawa Tiga baterai Aku gak bawa powerbank Aku bawa Aku akan beli powerbank di Indonesia aja Karena aku males nanti ada pemeriksaan segala macem Karena udah dua kali powerbank aku tuh disita Di bandara Cina Jadi Kapok untuk bawa powerbank ke Indonesia Jadi mendingan beli aja powerbank di sana Atau harganya masih oke lah ya Dan akan aku tinggal juga nanti si powerbanknya Gak bawa balik ke Jerman aku agak males Berlusan dengan Hal-hal yang seperti itu Dan aku bingung nih Ini mau aku masukin kemana ya Kayaknya aku masukin ke tasku aja lah Yang pink ini Jadi Tas pink ini Masih akan ada tambahan Yaitu vitamin C Ini Dan juga Untuk keperluan Video Bikin video Kamera segala macem Belum lagi nanti Handphone Masuk kesini juga Ya Lumayan Lumayan guys Oke Karena di bawahnya ini Ada baju ya Jadi ya Lumayan 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 Oke Ini akan dimasukin ke tas yang besar Ini tas gede banget ya Temenku Eh temenku Temen suamiku shock Ketika aku bilang Ini tuh Kopernya Beratnya 30 kg Dan ini tuh full 30 kg Terus udah belum emang bisa bawa barang 30 kg Kalau aku bilang bisa Mas kapal yang aku naikin ini Maksimal itu kita boleh bawa barang 30 kg untuk koper yang besar Dan koper kabin itu maksimal 8 kg Iya Jadi beginilah Hamin 1 itu adalah pengecekan Jadi berarti close-check lagi dibuka lagi apa aja barang yang aku bawa Oke Oke Kalau gak muan ini gak bisa aku bawa ini semuanya Oke Koper di depan Gak kaitan ya temen temen ya Bagian depannya ini aku bawa 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 dia untuk Untuk keponakan aku Di Medan Aku akan kirim perpaket aja Gak bisa ke Medan soalnya kan ya Terus aku juga bawa Plastik untuk belanja Ini aku bawa 2 And then aku bawa isolasi Aku juga bawa beberapa masker muka Ini untuk Salah satu followers TikTok Karena aku udah janji mau bawa India Skincare dari Jerman kan Dan gitu harus di depan di Jadi kita mau mau Oke and then bagian depan nih ya Ini aku bawa ya Aku aja lo kata masih sumpah Aku bawa plastik say Plastik belanja Ada plastik belanja Ada masker Ada ini Ada ini juga Ini penting banget sih Aku bawa ini Ini tuh Oh Oke Wow wanginya Ciri khas Dari Nivea banget Ini tuh Sunblock ya Ini tuh Melindungi kulit kita Dari senara matahari Dengan UVA UVA UVB Ya Ini penting banget Kaki bawah Kalo kita ke Indonesia Dan bagian dalamnya Dan di bagian dalamnya kita lihat ya Oke Aku bawa topi lagi Bawa topi sampe tiga loh ya Aku artinya Loan-loan Ini tuh Ini belum berangkat di Indonesia Sudah hancur Belebek-belebek Barang-barang gue Jadi aku bawa dompet Untuk tante aku Ini dompetnya Murah warganya Belum ada isinya Belum diisi Nanti mau aku isi Sebagai Ya Ini Kok begini sih Ya Sebagai THR Lebaran ya Saya Aku bawa juga Ini wajib bawa Penting Penting Ini antara penting Dan gak penting Sebenernya sih Si Ini penting sebenernya Penting penting Untuk kalo misalkan kita Mukbang di rumah Untuk Apa namanya Penyangga Kameraku Supaya kameraku Tidak jatuh Segala macem Ini penting Oke Cek lagi Ngecek lagi Udah semuanya Masuk kata belum Ini hadiah-hadiah Dan titipan Nah temen-temen Please kalo mau nitip Apa-apa itu Jangan Hamil satu Sebelum berangkat ya Karena hamil satu Sebelum berangkat Aku bilang sekali lagi ya Itu jadwalnya aku tuh Untuk ngecek Barang-barang Bawaan Aku wajib bawa ini Ini tuh Vacuum Untuk snorkeling Ini hadiah Saklat Aku bawa Ini titipan Masya Aku juga bawa Milang Oke Masih semua Underwear Kau sakit aku bawa Berapa ya Sampai lupa Aduh 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 Sedih Aduh Tebak Satu Dua Tiga Tiga Pasang Empat Tidak Kalau misalkan dijual di Indonesia mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi aku bisa tau beli dimana. Soalnya ini udah mau abis. Aku tuh bawa yang udah mau abis. Tinggal berapa kali pake lagi. Ini juga ini yang ada peelingnya. Aku juga bawa sabun, sampo, conditioner, hand sanitizer juga bawa. Sama ini bedak MBK. Even sebenernya aku bisa beli di Indonesia. Cuma aku prepare untuk bawa juga dari sini. Gitu guys. Jadi ini yang bawa aku. Ada coklat semua disini. Coklat vitamin. Sudah masuk. Karena itu yang penting-penting banget. Cek, 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 cek atau lagi yang mau dibawa. Sudah itu aja. Tinggal nanggu pas Stefan untuk nimbang. Tentara suami ko lagi bikin video juga untuk YouTube. Tidak guys kayak gini aja yang kebawa guys. Sampai ada yang ketinggalan. Aku tinggalin dulu sih. Tinggal charger handphone. Karena aku masih ngecas handphone kan. Sama aku harus ngecas kamera. Kalau untuk keperluan data pribadi semua udah disini. Paspor. Kita cek lagi ya. Takutnya keluarkan. Karena baru dipakai keluar tadi untuk tes corona. Karena. Oh iya buat teman-teman. Tes corona itu disini. Kita dibutuhkan. Karena keperluan untuk liburan. Jadi dibutuhkan paspor. Kita cek sekali lagi. Ini ada dompet. Ini ada dompet untuk kartu-kartu segala macam. Kartu bank. Ini apa? Oh ini asuransi. Aku juga bawa asuransi ke Indonesia. Walaupun sebenarnya tidak ada aturan yang dimana WNI kalau pulang ke Indonesia itu harus punya asuransi. Tapi aku membawa asuransi dari sini. Sebenarnya biasanya WNI, setelah aku sih WNI yang diwajibkan bawa asuransi Cepi. Tapi ya untuk jaga-jaga ya. Entah takut ada apa-apa. Entah aku sakit atau apa di Indonesia. Jadi aku prepare untuk bawa asuransi ke Indonesia. Dan masker untuk di bandara, di pesawat. Di wilur bawah. Ini ada paspor, kartu vaksin, tiket. Apa namanya? Tes corona ya. Ini tes corona. Ini ininya gak usah dibawa. Tinggal hasilnya aku print. Ini lupa tadi ini tuh pendaftaran pada saat mau tes corona. Lupa formulernya. Harus di print dulu. Eh, print dulu. Ini formulernya yang tadi. Harus aku buang dulu. Aku print untuk hasil tes corona. Oke. Ini yang penting-penting. Ini yang penting banget. Oh iya. Karena aku tuh bibirnya kan agak gelap ya. Seperti yang kalian lihat tuh. Bibir aku gelap. Jadi ini tuh dipisah sendiri dengan makeup-makeup yang tadi aku masukin ke koper. Jadi ini aku taruh spesial di tas pink aku. Jadi kalau aku mau makeupan tinggal pakai lipstick aja. Oke, anyway. Besok aku udah berangkat ke Indonesia. Aku transitnya dimana. Ada deh nanti aku akan videoin juga pastinya ya. Ini masukin. Ini tuh lucu banget tau gak sih topinya. Ini tuh lucu banget. Aku suka. Aku lepas dulu ya. Ceketnya. Ntar lagi tas orang mau pergi guys. Mau ke Dortmund. Mau ke acara Vesti Ramadan lagi. Mau bikin video disana. Itu panjang banget coy. Lucu. Ini ngembar aku nanti. Coba deh. Aduh lah nombok gue. Buat di pantai ini bagus. Buat di pantai asli. Ini tuh gede banget gak sih. Aduh. Lucu, lucu, lucu. Ya, jadi inilah koperku yang gede. Nah tuh. Kopernya udah rusak juga. Koperku yang gede isinya seperti ini ya. Buat temen-temen yang penasaran. Ini tuh udah. Aduh. Ngepres nih. Coklat-coklat divakum. Vitamin divakum. Tinggal ini. Ini tuh kenapa diginiin celanaku. Karena ada ini guys untuk snorkeling. Sebenernya bisa nyewa di Indonesia bisa. Cuman aku karena... Gimana ya? Kalau untuk alat-alat yang masuk ke mulut. Aku mendingan bawa sendiri dari sini. Lebih safety ya. Karena kan ya gonta gak... Kalau kita nyewa di sana. Takutnya dicucinya gak bersih gitu. Terus segala macem. Masa ada kuman-kumannya. Masa kan mulut ke mulut guys. Jadi agak ngeri. Mendingan aku bawa dari sini aja. Tahu aku juga punya. Gitu kan. Oke. Oke. Rebes. Cek-cek. Selesai. Sekarang kita akan ukur proper yang kecil. Berapa kilo. Tujuh setengah kilo. It's okay. Ini aman. Apa sayang? Tuh setengah kilo. Ini, ini, ini. Das pas shroom. Zibenhop. Oke. Ini tujuh setengah kilo. Yes, do. Oke, sekarang. Copper yang gede. Oke. Oh, tersliah. Oke. 30, nah. Dari si kilo. Bersi lebih 30 kilo. Oh, lebih dari 30 kilo. Oke. Berarti. Oke deh. Kalau gitu. Ya. 30,5. Oke lah. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Hubi mani. Berarti. Apaan sih, baby? Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Nah, kenapa ini tujuh setengah. Kenapa enggak aku full-in sampai delapan? Karena aku sadar diri, aku tuh bawa tas yang kecil. Jadi, ini aku anggap aja satu kilo lah ya. Walaupun kayaknya lebih dari satu kilo ini. Ya, segitulah. Jadi, ini udah pas delapan kilo. Ini malah lebih 30,5. That's okay. Oke guys. Thank you for watching. Doakan semoga perjalanan aku sampai. Semoga aku sampai di Indonesia besok dengan. Eh, lusa. Sampai di Indonesia lusa dengan selamat tanpa kurangan sesuatu apapun. Doain ya semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa di like. Di komen. Di subscribe. And share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Dadah. Terima kasih.